Berikutnya pertanyaan untuk Paslon 1. Dalam strategi kebijakan Paslon 1, disebutkan diantaranya mengenai pengelolaan sampah. Sampah merupakan salah satu masalah utama di Jakarta. Volume sampah mencapai 6.500 sampai 7.500 ton per hari. Volume sampah yang sangat tinggi tersebut membutuhkan biaya besar untuk menanganinya. Pada sisi lainnya, kawasan di sekitar Jakarta juga semakin resisten untuk menerima dan menjadi tempat pembuangan akhir sampah dari Jakarta. Bagaimana strategi Paslon 1 untuk mengelola sampah secara inovatif dan berkelanjutan? Silahkan dijawab dalam waktu 2 menit dimulai sekarang. Bicara soal sampah. Sekali lagi bicara soal sampah. Kita punya undang-undang nomor 8 tentang pengelolaan sampah. Bicara soal sampah sebenarnya itu diawali bukan pada TPA atau tempat pengelolaan akhir. Tapi lebih daripada awal. Dimana ketika kita keluar dari rumah, kemudian ketika keluar kita dari mal, itu adalah persoalan sampah dimulai. Nah disinilah bagaimana kita mengelola sampah ini. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa pembangunan DKI Jakarta ini jelas sekali adalah pembangunan yang partisipatif. Dan sekaligus pembangunan yang empowerment, yang memberdayakan masyarakat. Disini bukan hanya pemerintah yang harus mengelola sampah, tetapi kita mengikut sertakan partisipasi, bukan saja pemerintah sekali lagi, tetapi juga adalah produsen sampah. Siapa itu? Ini perusahaan-perusahaan yang memproduksi sampah itu. Sekaligus juga kita mengikut sertakan masyarakat. Dalam perjalanan saya bersama Mas Agus tentunya, ketika melakukan gerilya lapangan, itu ternyata banyak sekali sampah-sampah. Kita ketemu di Muara Kamal, kita ketemu di Penjaringan, kemudian bahkan kita ketemu juga di Tanjung Priuk, kemudian di Cipinang Cakung. Sampai saya mengatakan, sesungguhnya bicara sampah, ini pemerintah kalau boleh dibuat sekitar 7 ribu ton per hari. Nah ini harus dikurangi, harus dikurangi. Jadi diolah dulu sampah itu oleh masyarakat, dengan bank-bank sampah melalui RW, ini empowerment. Nah kemudian ketika sampai di pelayanan akhir, atau di pembuangan akhir ini, kemudian dia akhirnya akan berkurang. Nah disinilah saya ingin peran serta aktif masyarakat untuk ikut. Bahkan kita terjun ke lapangan, bukan hanya di atas meja, bukan di balai kota dengan rapim, kemudian marah-marah, tetapi kita langsung ke lapangan. Waktu habis, waktu habis. Para pendukung sekali lagi, kita tetap tenang. Kami yakin seluruh pendukung dapat terus menerus hingga selesai menjaga ketertiban bersama. Baik.